Mereka, kamu kemana nih? Bocah perempuan berusia 9 tahun ini menangis histeris dalam pelukan keluarga saat akan dibawa pulang usai diculik. Korban diculik saat hendak pulang ke rumah usai mengikuti pelajaran tambahan di sekolahnya di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan pada Senin sore. Menurut pengakuan korban kepada keluarga, pelaku penculikan berdalih akan membawa korban ke rumah sakit untuk menemui orang tuanya yang mengalami kecelakaan. Penculikan ini diketahui setelah korban tidak kunjung pulang hingga malam hari. Orang tua korban kemudian melaporkan ke pengurus lingkungan dan bersama-sama melakukan pencarian di sekitar rumah dan area sekolah. Korban berhasil ditemukan pada Senin malam tidak jauh dari lokasi penculikan. Korban diturunkan oleh pelaku dalam keadaan menangis. Warga sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Pulang, dia itu diikutin, diikutin menaik motor. Pas pintu berbang ini, langsung dibawa dari sini, aku udah beli tadi di bawah. Imi-iminya apa pak? Ya, dibilang apa, nge-ibunya, silakan. Meski telah ditemukan, keluarga tetap melaporkan penculikan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krimpolres, Tangerang Selatan. Sementara itu, kamera pengawas mengabadikan momen seorang wanita melakukan penculikan balita perempuan di kawasan Jalan Ahana Sution, Kota Bandung pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku menghampiri anak beserta kedua orang tuanya saat tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Selanjutnya, pelaku mengajak ibu korban dan anaknya berbelanja di sebuah swalayan di kawasan tersebut. Sebelum masuk ke swalayan, pelaku meminta ibu korban untuk mengganti baju di toilet. Saat sang ibu ke toilet itulah, pelaku langsung membawa kabur anak korban menggunakan angkutan umum. Dengan bukti rekaman kamera pengawas, berserang 18 jam polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Cipadung, Kota Bandung. Berdasarkan hasil laporan daripada masyarakat orang tua, kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap, tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diiturkan. Ibu korban mengaku sempat mencari keberadaan putrinya hingga kawasan Ciroyong, Kota Bandung. Panik, dah kemarin jam 8 malam, saya sampai kejar ke Ciroyong. Mencari-cari gitu? Ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Nggak, baru. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia